Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel Youtube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya, menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya, ikuti terus lewat channel Youtube Rony Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya, lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Rony Suwono. Kita melanjutkan pelajaran Alkitab berseri dengan judul, Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Saat ini kita memasuki video yang ke-8 dengan judul kecilnya, Yesus menderita dan disalibkan. Bapak-Ibu, silakan Anda mempersiapkan alat tulisnya, mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 24. Yaitu, bacaan ketika Yesus yang adalah Tuhan memberitahukan yang pertama tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikut kepada dia. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 24, saya bacakan buat Bapak-Ibu sekalian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan alih-alih Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, Yesus menderita dan disalibkan. Itulah judul kecil yang kita mau renungkan dalam video yang ke-8 ini. Setiap Anda dan saya sebagai orang yang beriman, itu selalu jika ditanya, Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Jawabnya mati, Mau, amin, dan lain sebagainya. Saudara, Anda boleh memikir ulang, Lewat judul bacaan ini, Kontek bacaan yang baru saja kita baca, Saya kaitkan dengan judul kecil video yang ke-8 ini, Ternyata, Setiap orang yang dipakai oleh Tuhan, Itu justru oleh Tuhan, Ditempatkan di tempat yang paling tidak enak. Ditempatkan di tempat yang paling menegangkan. Yesus yang adalah Tuhan, Di dalam bacaan yang baru saja kita baca, Sesungguhnya, Dia sudah tahu apa yang bakal terjadi, Di dalam kehidupannya dia. Oleh karena itu, Dia menyampaikan, Kepada Petrus dan teman-teman, Bahwa sebentar lagi, Dia akan menanggung banyak penderitaan, Dari pihak tua-tua imam-imam kepala, Dan alih-alih Taurat, Lalu dibunuh, Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia sudah tahu, Bahwa ini yang akan dia lewati. Tetapi, Petrus, Dan kawan-kawan, Boleh jadi punya pikiran, Seperti Anda dan saya, Kalau aku dipakai Tuhan, Pasti, Semuanya, Yang enak-enak, Yang aku lewati. Semuanya, Yang happy-happy, Yang aku alami. Seperti, Kutbah-kutbah, Yang saat ini laris, Disampaikan, Didengar oleh banyak jemaat, Dan penonton. Seakan-akan, Orang yang dipakai oleh Tuhan, Selalu happy-happy. Selalu ngalami, Hal-hal yang baik. Selalu ngalami, Hal-hal yang enak. Selalu ngalami, Hal-hal yang nyaman. Dan lain sebagainya. Padahal, Jika Anda dan saya, Mau meneladani Tuhan Yesus, Dan merasapi, Dengan sungguh-sungguh, Ayat ke-24, Dimana, Itu menjadikan, Persyaratan menjadi pengikut Kristus, Mestinya, Perhatian kita, Tertuju, Kepada kehidupan Kristus, Yang dipakai oleh Tuhan, Secara luar biasa, Sebagai seorang juru selamat, Yang menebus dosa, Umat manusia, Yang ada di dunia yang fana ini. Semakin dipakai, Semakin hebat, Penderitaannya, Juga semakin berat, Dan semakin dasyat. Sedara, Lihat ayat 24, Berkata apa di situ? Lalu, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang, Yang mau mengikut aku, Sedara, Kalau ditanya, Anda mau mengikut Yesus, Sebagai Tuhan dan juru selamatmu, Semua pasti katakan, Amin, Haleluya, Amin, Anda boleh berpikir ulang, Ternyata, Dia berkata demikian, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku, Mengikut aku, Berarti apa yang aku, Yesus alami, Yesus perbuat, Juga harus kita lakukan, Dan kita alami, Dan kita tahu, Dia adalah salah satu pribadi, Yang dipakai oleh Allah Bapaknya, Mendatangkan kemuliaan buat namanya, Menjadi alatnya, Menjadi berkat, Bagi semua, Bangsa yang ada di muka bumi ini, Karena dialah satu-satunya, Sang penebus, Sang juru selamat, Umat manusia, Dan apa yang dia alami, Dia, Harus mengalami, Banyak penderitaan, Oleh imam-imam kepala, Dan ahli-ahli taurat, Orang-orang yang mengerti kitab suci, Lalu dibunuh, Dan dibangkitkan, Pada hari ketiga, Petrus dan kawan-kawan, Juga mungkin Anda dan saya, Yang punya pikiran, Sama dengan Petrus, Tetapi tidak sama dengan pikiran Kristus, Tentunya, Akan berkata berbeda, Saking cintanya Petrus, Dia menarik Tuhan Yesus ke samping, Dan menegur Yesus sebagai Tuhannya, Tuhan, Hal ini, Tidak akan terjadi, Kiranya Allah, Akan menjauhkan semuanya ini, Dari kehidupanmu, Kenapa? Karena Petrus berpikir, Orang yang dipakai oleh Tuhan, Pasti, Mengalami hal-hal yang baik, Orang yang dipakai oleh Tuhan, Pasti, Menikmati, Hal-hal yang happy, Padahal, Yesus pernah berkata, Dan saya sudah, Terangkan lewat video yang terdahulu, Bahwa ternyata, Yesus dan para muridnya, Harus hidup menderita, Sebab, Dunia tempat kita hidup, Adalah tempat, Yang bukan rumah kita, Dunia tempat kita hidup, Adalah dunia yang membenci kita, Karena kita, Bukan berasal dari dunia ini, Sama seperti Kristus, Bukan dari dunia ini, Oleh karena itu, Dunia membenci dia, Lebih dulu, Sebelum dunia membenci, Saudara dan saya, Saudara, Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Sesungguhnya Petrus, Kalau kita berpikir, Jujur, Tidak salah, Dia memberikan penghiburan, Kepada Yesus sebagai Tuhan, Yang sangat dia kasih, Semoga yang demikian, Tidak pernah akan terjadi, Atas hidupmu, Tapi Yesus Kristus Tuhan, Justru berkata, Di dalam ayat ke-23, Untuk menyadarkan Petrus, Maka Yesus berpaling, Dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, Engkau suatu batu sandungan bagiku, Sebab engkau, Bukan memikirkan, Apa yang dipikirkan Allah, Melainkan apa yang, Dipikirkan manusia, Artinya, Yesus ingin sadarkan Petrus, Bahwa pikiranmu, Dan pikiran Tuhan, Tidak sama, Dan ini mengingatkan, Kepada saudara dan saya, Agar supaya kita pandai-pandai, Membuat pikiran kita, Dan pikiran Tuhan, Itu matching, Ketemu, Sesuai, Kenapa, Karena firman Tuhan berkata, Pikiranku, Tidak sama dengan pikiranmu, Jalanku, Tidak sama dengan jalanmu, Rancanganku, Tidak sama dengan rancanganmu, Tetapi, Tuhan memberikan penghiburan, Yang pasti, Rancangan Tuhan, Bukanlah rancangan kecelakaan, Tetapi, Dia akan memberikan, Segala sesuatu, Yang baik dan indah, Pada waktunya, Sedara perhatikan, Ayat ke-21, Kalimat yang terakhir, Dia berkata, Lalu dibunuh, Dan dibangkitkan, Pada hari ketiga, Endingnya, Dibunuh, Mati, Hidup lagi, Hari ketiga, Sehingga, Dengan hidupnya dia, Pada hari ketiga, Dari antara orang mati, Satu-satunya, Yang bangkit, Dari antara orang mati, Maka dia menjadi, Yang sulung, Di antara, Kita semuanya, Sebagai umat manusia, Yang nantinya, Akan juga, Dibangkitkan, Sama seperti, Kristus, Yang, Telah, Dibangkitkan, Dia menjadi, Yang pertama, Dia menjadi, Yang sulung, Kemudian, Berurutan, Sesuai dengan, Urutannya, Yang telah mati, Dan, Dianugerah hidup, Yang kekal, Bangkit, Setelah, Kristus, Dibangkitkan, Sedara, Apa yang sesungguhnya, Terjadi, Penderitaan, Yang dialami, Oleh Tuhan Yesus, Di atas, Kayu salib, Bukanlah, Hanya, Penderitaan, Fisik saja, Tetapi, Jujur, Saya melihat, Yang, Sifatnya, Batinnya, Itu, Semakin, Berat, Dibandingkan, Dengan, Yang fisik, Yang fisik, Pada, Saat, Titik, Tertentu, Orang, Sudah, Tidak, Bisa, Membedakan, Mana, Yang, Lebih, Sakit, Karena, Tubuh, Mungkin, Sudah, Hancur, Semua, Sehingga, Sudah, Tidak, Bisa, Membedakan, Pukulan, Mana, Yang, Lebih, Menyakitkan, Karena, Sama, Sama, Sudah, Hancur, Sekujur, Tubuh, Kristus, Tetapi, Batin, Ini, Yang, Lebih, Menyakitkan, Teristimewa, Pada, Saat, Dia, Ditangkap, Dari, Dia, Tahu, Dia, Tidak, Bersalah, Dari, Dia, Tahu, Dia, Datang, Untuk, Menyelamatkan, Orang, Berdosa, Tetapi, Perlakuan, Orang, Yang, Berdosa, Justru, Tidak, Pernah, Mengenal, Siapa, Dia, Tetapi, Memperlakukan, Dia, Seperti, Seorang, Penjahat, Yang, Layak, Untuk, Ditangkap, Yang, Layak, Untuk, Diadili, Bahkan, Di, Tengah-tengah, Pengadilan, Yang, Semakin, Menyakitkan, Adalah, Ketika, Mereka, Mencemoh, Dia, Mempermainkan, Dia, Mengejek, Dia, Padahal, Dia, Adalah, Tuhan, Yang, Menciptakan, Langit, Bumi, Dengan, Segenap, Isinya, Nah, Saudara, Kadang, Kita, Bertanya, Tuhan, Jika, Engkau, Memang, Tuhan, Yang, Menciptakan, Langit, Bumi, Dengan, Segenap, Isinya, Ngapain, Tuhan, Engkau, Diperlakukan, Yang, Seperti, Itu, Engkau, Mau, Ditangkam, Engkau, Diadili, Engkau, Dicemoh, Oh, Baik, Pada saat, Engkau, Diadili, Maupun, Engkau, Saat, Diatas, Kayu, Salib, Di, Ejek, Oleh, Ciptaan, Sendiri, Sedara, Salib, Bicara, Tentang, Ketaatan, Yaitu, Setiap, Orang, Yang, Berdosa, Upah, Dosa, Itu, Harus, Maut, Upah, Dosa, Harus, Mati, Karena, Salib, Juga, Bicara, Tentang, Konsistensi, Hukum, Tuhan, Akibat, Adam, Dan, Hawa, Berbuat, Dosa, Menghasilkan, Upah, Dosa, Mati, Upah, Dosa, Maut, Dan, Orang, Yang, Lahir, Setelah, Adam, Adalah, Orang, Yang, Langsung, Memiliki, Dosa, Asal, Yang, Harus, Membutuhkan, Karya, Penebusan, Allah, Oleh, Karena, Itu, Salib, Bicara, Tentang, Konsistensi, Hukum, Tuhan, Salib, Juga, Bicara, Tentang, Ketaatan, Sebagai, Seorang, Anak, Allah, Menjadi, Penebus, Dunia, Yang, Mau, Mati, Sampai, Di, Atas, Kayu, Salib, Sedara, Jika, Bukan, Karena, Tuhan, Mengasih, Manusia, Ketika, Adam, Dan, Hawa, Jatuh, Di, Dalam, Dosa, Pastilah, Dia, Tidak, Merancangkan, Karya, Keselamatan, Dan, Dia, Sudah, Bernubuat, Dan, Berkata, Dan, Berfirman, Maka, Keturunan, Perempuan, Ini, Akan, Meremukkan, Kepalamu, Meremukkan, Kepala, Ular, Yaitu, Yesus, Yang, Adalah, Kristus, Yang, Akan, Mati, Di, Atas, Kayu, Salib, Dan, Dibangkitkan, Pada, Hari, Yang, Ketiga, Nah, Saudara, Dosa, Tetap, Harus, Ditebus, Karena, Tanpa, Seorang, Penebus, Manusia, Yang, Berdosa, Tetap, Harus, Menanggung, Akibat, Dosa, Adalah, Kematian, Sehingga, Pada, Waktu, Jamannya, Musa, Maka, Setiap, Orang, Yang, Berdosa, Oleh, Karena, Aturan, Hukum, Taurat, Mereka, Harus, Datang, Kepada, Imam, Mempersembahkan, Hewan, Ternak, Mereka, Bisa, Lembu, Sapi, Domba, Dan, Lain, Sebagainya, Agar, Supaya, Lewat, Imam, Dipersembahkan, Kepada, Allah, Elohim, Agar, Mereka, Yang, Berdosa, Diampuni, Dosa-dosa, Mereka, Dan, Ini, Terus, Berlanjut, Bahkan, Mungkin, Sampai, Dengan, Zaman, Sekarang, Bagi, Bangsa-bangsa, Tertentu, Dengan, Keyakinan, Tertentu, Mereka, Masih, Melakukan, Upacara-upacara, Seperti, Yang, Dulu, Dilakukan, Oleh, Musa, Dengan, Hukum, Tauratnya, Namun, Saat, Yesus, Yang, Adalah, Kristus, Anak, Domba, Allah, Yang, Tak, Bercacat, Dan, Tak, Bercelah, Naik, Ke, Atas, Kayu, Salib, Menjadi, Korban, Sembelian, Menjadi, Korban, Penebusan, Dosa, Dia, Menjadi, Penebus, Dosa, Seluruh, Umat, Manusia, Sehingga, Orang, Yang, Beriman, Kepada, Dia, Percaya, Kepada, Kristus, Sudah, Tidak, Perlu, Melakukan, Permohonan, Ampon, Atas, Dosa, Mereka, Dengan, Membawa, Korban, Korban, Berupa, Hewan, Ternak, Lagi, Seperti, Jamannya, Musa, Dengan, Hukum, Tauratnya, Karena, Dengan, Matinya, Kristus, Di, Atas, Kayu, Salib, Telah, Mendamaikan, Orang, Orang, Berdosa, Dengan, Allah, Bapanya, Yang, Dulu, Ketika, Adam, Dan, Hawa, Berbuat, Dosa, Maka, Sejak, Hari, Itu, Adam, Dan, Hawa, Yang, Diusir, Dari, Taman, Eden, Hidup, Terpisah, Daripada, Allah, Elohim, Dan, Lewat, Kristus, Kita, Yang, Dulu, Terpisah, Telah, Didamaikan, Oleh, Kematiannya, Telah, Didamaikan, Oleh, Darahnya, Sehingga, Kita, Bisa, Dekat, Kembali, Dengan, Tuhan, Oleh, Karena, Dia, Telah, Menebus, Dosa, Umat, Manusia, Dan, Kedekatan, Itu, Tercermin, Lewat, Ketika, Kita, Berdoa, Kepada, Dia, Kita, Kita, Dianggap, Sebagai, Anak-anaknya, Dan, Kita, Memanggil, Dia, Dengan, Nama, Bapak, Itulah, Itulah, Menunjukkan, Kedekatan, Hubungan, Kita, Sebagai, Orang, Yang, Beriman, Dengan, Tuhan, Yang, Maha, Tinggi, Dan, Maha, Mulia, Dimana, Boleh, Menjadi, Anak-anaknya, Dan, Dia, Berkata, Engkau, Sebut, Aku, Sebagai, Bapak, Dan, Kita, Berdoa, Bapak, Kami, Yang, Ada, Di, Sorga, Shalom, Kita, Jumpa, Pada, Video, Yang, Akan, Datang, Haleluya, Amin.